Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya di sini Oke dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia lagi kesempatan kali ini kita akan mereview armada burlindo ya dengan menggunakan body Jetboost 13 SDD atau double decker dan untuk livery nya ini dari Mas Arif ya untuk statusnya limit user dan untuk modnya ini dari Mas Angga Sabutro dan Pak Farid Matiawan untuk statusnya adalah sel dan bagi teman-teman yang menginginkan modnya ini silahkan hubungi link ada di bawah ya Oke untuk modnya ini sudah kita review ya sebelumnya karena ini modnya sudah beberapa bulan yang lalu gitu ini untuk speknya adalah spek full variasi ya untuk sasisnya sendiri ini menggunakan sasis khania k410b dan disini untuk topinya sama selendangnya itu menggunakan facelift ya atau selendang yang terbaru untuk wild of nya disini menggunakan alkoa dan disini ada tulisan burlindo ya pada topinya lalu di kacanya ada tulisan tentrem.com dan ada tulisan non-economy lalu dibawahnya itu ada tulisan burlindo dan di atasnya ada logo dari skania dan disini pintunya ada tulisan BMC 19 ya lalu di bagian bodi disini ada burlindo PT burlindo Mandiri Jaya sama ada tulisan mon yang di bagian bawah itu dan ciri khasnya dari bus burlindo disini livery nya itu ada mahkotanya gitu ya dan tak lupa untuk stikernya di bagian belakang disini ada tulisan Inggris dan dibawahnya ada tulisan non-economy sama tentrem.com ya sama dibawahnya itu ada hadibutro walaupun stikernya ini tentrem tetapi ini bodinya menggunakan bodi adibutro ya dan dibawahnya itu ada burlindo dan PT-nya sama www.burlindo.com sama BMC 19 dan setelah ini kita bergeser ke bagian kanan kayaknya sama aja ya kita skip aja dan langsung kita uji coba untuk perjalanannya di sini untuk interiornya sangat mewah sekali ya terlihat sangat rapi juga detail banget apalagi untuk spion kacanya ini menggunakan spion model yang terbaru ya mantap gitu untuk pandangannya juga enak karena ini busnya double eker jadi untuk decknya itu agak ke bawah gitu ya untuk di bawahnya ini jadi untuk ruang drivernya ini agak sedikit turun gitu ya untuk penampakan dari luar seperti ini ini mantap banget ya untuk liverynya ada aja ada mod double deker eh avante d2 ya kalau dari karuseri tentrem itu ada bakalan keren ya dan disini sepertinya menandakan akan terjadi hujan jadi kita nyalakan lampunya serta wipernya untuk interiornya disini berwarna ungu ya jadi lumayan terang gitu dan disini ketika kita menyalakan lampu itu untuk aksesoris di bagian interior itu menyala ya seperti tombol-tombol dashboard lalu ada TV kecil itu pokoknya mantap banget dan disini untuk ciri khasnya atau perbedaan dari livery yang lain ini ada semacam deck bawah gitu ya atau deck bawah itu dijadikan dengan kelas liper gitu ya teman-teman terlihat dari hitam hitamnya itu mantap pokoknya kita lanjutkan lagi mungkin kita enggak sampai full perjalanan ya karena kita hanya mereview dari livery ini ya teman-teman kita cari tempat pemberhentian dulu ya nanti kapan-kapan kita coba ya untuk livery double double-decker ini karena sudah lama kita tidak menggunakan mod dari double-decker ini kan kebanyakan yang sekarang itu rilis yang single gliss ya atau kaca tunggal gitu entah nanti kita coba di mod uhd atau yang double-decker ya supaya tidak bosan gitu ya dan kita akan berhenti di dekat sini saja ya karena biar durasinya itu enggak lama-lama banget gitu kita cari tempatnya dulu atau kita berhenti di dekat pemberhentian ini ya tanya perang dulu ya Oke sebentar kita nyabrang ya atau ke tempat pom ini dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata sampai beri sehat dan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wujib mania